Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini Rabu 15 November 2023, Pekan Biasa ke-32. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Kitab Kebijaksanaan hari ini mengajak kita merenungkan pentingnya kebijaksanaan dalam menjadi seorang pemimpin. Allah yang memberikan kekuasaan kepada para pemimpin, Allah juga yang akan menuntut pertanggung jawaban dari mereka. Seorang pemimpin harus sadar bahwa penguasaan diri terhadap tutur kata dan perbuatan sangat berpengaruh pada cara ia memimpin. Persoalan pertama-tama bukanlah soal SOP ataupun mekanisme yang tersusun, rapi dan jelas, melayangkan pada cara hidup dan cara pastoral pemimpinnya. pemimpin yang tidak mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan tingkah laku akan mempersulit komunitas dan menjadi batu sandungan. Sebaliknya, pemimpin yang mampu menguasai diri juga akan mampu membangun komunitas. Penguasaan diri ini akan berpengaruh kepada relasinya dengan orang-orang yang dipimpin dan dalam pengambilan keputusan penting. Menjadi seorang pemimpin jemaat, komunitas, dan keluarga adalah sebuah kepercayaan dan amanat Allah kepada mereka. Janganlah kita sembrono atau gegabah dalam melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan, terutama dalam gereja. Karena hidup kita berdampak bagi hidup jemaat, menyangkut keselamatan hidupnya. Marilah kita berdoa, Ya Bapak, semoga kami semakin menguasai diri dan belajar menjadi seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam Renungan Harian ini. Kita akan berjumpa kembali di Renungan Harian berikutnya. Berkah Dalam.